Intro Selalu ada kisah pertama dalam kehidupan kita Seperti senyum pertama yang dapat membuka hari Untuk sebuah cerita yang selalu menanti Langkah awal yang masih tertatih Sehingga harus terus berlatih Berpeluh karena lelah pun tak apa Agar langkah tetap terarah Langkah demi langkah berubah begitu cepat Menjadi sebuah bagian untuk menggapai satu tujuan Karimun terletak di Selat Malaka Dan berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia Kabupaten ini menjadi kawasan strategis Dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun merupakan salah satu Dari tujuh kabupaten kota Yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun terdiri dari 256 pulau Dan 57 pulau berpenghuni Memiliki luas wilayah lebih kurang 7.986 km persegi Yang terbagi dalam 14 kecamatan Dengan 29 kelurahan dan 42 desa Jumlah penduduk Kabupaten Karimun sebanyak 265.640 jiwa Dengan jumlah penduduk terpadat urutan kedua Seprovinsi Kepulauan Riau Hadirnya Kabupaten Karimun dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2023 Telah banyak melakukan pembangunan Dimulai dari tahapan perencanaan Hingga tahapan pembangunan yang bersama-sama dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan Kabupaten Karimun Dan didukung oleh masyarakat Kabupaten Karimun Sebagai mana cita-cita bersama Yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Untuk mewujudkan itu semua Pada periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2021-2026 Kabupaten Karimun telah menetapkan visi Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan berlandaskan iman dan takwa Dengan misi pertama, meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal Berkeadilan dalam bidang ekonomi Misi kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Berkeadilan dalam infrastruktur Misi ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif, dan berbudaya Perlandaskan iman dan takwa Berkeadilan dalam pembangunan SDM Misi keempat, meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup Berkeadilan dalam melestarikan lingkungan hidup Dan misi kelima, mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul Berkeadilan dalam pelayanan publik Untuk mencapai perencanaan yang baik dan pembangunan yang sempurna Maka capaian pembangunan didorong oleh data capaian indikator daerah Sebagai penopang pembangunan ke depannya Berikut capaian indikator daerah Kabupaten Karimun Capaian indikator daerah pertama Produk domestik regional, bruto atau PDRB Secara umum, perekonomian Kabupaten Karimun terus tumbuh dalam sewindu terakhir Nilai PDRB selalu meningkat, kecuali pada tahun 2020 Karena dampak pandemi COVID-19 PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp9,6 triliun di tahun 2015 Menjadi Rp14,2 triliun di tahun 2022 Kedua, pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun berada di atas 4% sampai tahun 2019 Dan mengalami kontraksi di tahun 2020 Akibat dampak pandemi COVID-19 Lalu pada tahun 2021 kembali tumbuh 2,37% Insya Allah, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 Diperkirakan akan kembali tumbuh di atas 4% Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM IPM Kabupaten Karimun terus meningkat dalam kurun sewindu terakhir Hingga mencapai 72,65 Makin mendekati rata-rata nasional yaitu 72,91 Mulai tahun 2017 IPM Kabupaten Karimun sudah termasuk kategori tinggi Dengan angka kategori tinggi ialah 70 hingga 79 Keempat, tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT Nilai TPAK Kabupaten Karimun relatif stabil dalam sewindu terakhir Dan nilai TPT Kabupaten Karimun juga relatif stabil di angka 5% Tempat turun 2,91% di tahun 2018 Sebelum pandemi COVID-19 Pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020 Nilai TPT naik menjadi 8,36% Kelima, persentase penduduk miskin Dalam 8 tahun terakhir, angka kemiskinan meningkat hingga 2017 Berhasil ditekan kembali sebelum pandemi COVID-19 Dan kembali meningkat sebagai dampak pandemi dan kenaikan BBM Namun secara umum, angka kemiskinan masih relatif stabil di angka 6% Keenam, indeks kualitas lingkungan hidup Ketujuh, ketimpangan pendapatan atau Gini Rasio Ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Karimun selama sewindu terakhir Masih terjaga di kategori rendah di bawah 0,35 Termasuk di bawah nasional dan provinsi Kepulauan Riau Yang berarti, konsumsi masyarakat Karimun sangat teratur dan baik Karena tidak hanya didominasi oleh kelompok berpendapatan tinggi saja Kelompok berpendapatan rendah juga ikut andil dalam dominan berkonsumsi Dengan semangat juang dan kerja keras Bapak Aunur Rafiq dan Bapak Aunur Hasim Pembangunan strategis terus direbut dan dikejar Semasa beliau memimpin Itu semua demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Karimun Alhamdulillah, setiap pembangunan dapat dikerjakan dengan baik Berikut capaian pembangunan strategis hingga tahun 2022 Kondisi capaian pembangunan strategis hingga tahun 2022 Pertama, bidang pendidikan Demi mewujudkan bangsa cerdas dan inovatif Harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai Untuk pendidikan putra dan putri Kabupaten Karimun Kedua, bidang kesehatan Untuk tetap terjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Karimun Maka pembangunan dan fasilitas kesehatan selalu jadi target utama pembangunan Ketiga, bidang pekerjaan umum Untuk meningkatkan semua komponen pendukung bangkitnya Kabupaten Karimun Dengan era kepemimpinan Bapak Aunur Rafiq dan Bapak Anwar Hasim Pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan secara adil dan merata Keempat, bidang air minum dan sanitasi Kelima, bidang keagamaan Demi mewujudkan rasa damai dan ketentraman beribadah agama Bapak Aunur Rafiq dan Bapak Anwar Hasim Selalu merangkul semua kalangan agar nyaman beribadah Keenam, bidang ketenaga kerjaan Bapak Aunur Rafiq dan Bapak Anwar Hasim Terus mengejar impian masyarakat dengan program yang telah ditargetkan Yaitu target program kuatian khusus dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 Ketujuh, bidang lingkungan hidup Kedelapan, bidang peningkatan ekonomi Tidak tertinggal juga program untuk mencapai peningkatan ekonomi yang baik Maka pemerintah Kabupaten Karimun menargetkan pemberdayaan UMKM dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 Kesembilan, bidang perhubungan Kesepuluh, bidang perikanan Kesebelas, bidang pertanian Kedua belas, bidang pengembangan SDM Kabupaten Karimun akan mengembangkan SDM dengan penerimaan P3K Dan insya Allah akan terus berlanjut tiap tahunnya Ketiga belas, bidang pariwisata Keempat belas, bidang kawasan FTZ Percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perdagangan bebas Dengan membangun infrastruktur Musrembang RKPD tahun 2024 ini Dengan tema pembangunan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi berkeadilan Melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia Dan tata kelola pemerintahan yang inovatif Dengan prioritas pembangunan pada tahun 2024 sebagai berikut Pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah Ketiga, peningkatan sumber daya manusia Keempat, tata kelola pemerintahan inovatif Tahun 2024 adalah tahun di mana Masa pembangunan dengan prioritas pembangunan yang sangat signifikan Insya Allah, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Karimun akan memprioritaskan pembangunan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah Pelabuhan Bongkar Muat Rehabilitasi Pasar Sri Karimun Revitalisasi Kota Lama Meral dan Tanjung Batu Jembatan Morojang Jembatan Gantung Tebias Dengan semangat juang dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Karimun di tahun 2022 Mendapatkan penghargaan sebagai berikut Pertama, penghargaan Kabupaten atau Kota Layak Anak Tahun 2022 Kedua, penghargaan atas raihan opini WTP Atas capaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022 Ketiga, penghargaan anugerah meritokrasi penerapan sistem merit Dalam manajemen ASN bagi instansi pemerintahan Keempat, anugerah BPMP kategori Tim Pogja Manajemen Operasional Daerah Responsif Tahun 2022 Kelima, penghargaan Inovatif Government Award atau IGA Sebagai daerah perbatasan terinovatif tahun 2022 Keenam, penghargaan implementasi kartu tani terbaik tahun 2022 Ketujuh, peringkat ketiga seprovinsi Kepulauan Riau Pada penilaian 8 kinerja aksi konvergensi penurunan stunting Kegelapan, Stakeholder Award KPKNL Sebagai pengguna layanan terbaik kategori pengelolaan barang milik daerah Kesembilan, penghargaan sebagai Kabupaten atau Kota Pedulihan Kesepuluh, penghargaan evaluasi laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Sakit dan RB Predikat BP Kesebelas, peringkat pertama seprovinsi Kepulauan Riau Anugrah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Kedua belas, terbaik pertama penilaian capaian aksi HAM pemerintah daerah untuk periode B.08 Tahun 2022 Ketiga belas, peringkat pertama pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 Keempat belas, penghargaan Adipura Tahun 2022 Berikut program dan pagu program RPJMD Tahun 2021-2026 Hambatan pasti akan hadir dalam mewujudkan pembangunan Namun tiap rintangan dan hambatan akan terlewati jika dilalui dengan kerjasama dan doa Kehidupan yang lebih sejahtera dan penuh harapan sangat penting untuk diperjuangkan Walaupun melangkah perlahan, langkah harus tetap berjalan dengan satu tujuan Pembangunan yang adil dan merata akan tetap terlaksanakan dan sampai dengan tujuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!